Yang akan kita lakukan tindakan adalah kepada lokasi-lokasi minimarket yang berdiri mandiri, yang sendiri. Kemudian di sana ada juru parkir liar yang melakukan penghutang parkir dan ini justru yang menyimpulkan keresahan. Kemudian selama kemudian yang bersangkutan tidak ada keresahan, tentu kita akan prioritaskan yang ada laporan ke Pemprov DKI melalui JAKI ataupun cepat respon masyarakat. Jadi fokusnya di minimarket ya Pak, kalau kemarin kan baru aja tuh di aplikasi X, Twitter itu player viral yang Rp150.000 kalau nggak salah. Itu sekaligus, jadi memang pembahasannya yang awal adalah minimarket, kemudian berkembang di beberapa titik ada jukir liar, ini juga akan otomatis menjadi satu kesatuan dari pelaksanaan penindakan. Jadi berdasarkan laporan masyarakat ya Pak? Berdasarkan laporan, kemudian berdasarkan pemantauan di lapangan, karena perlu dipahami, juru parkir liar ini pada saat kami melakukan pembinaan ke minimarket misalnya, begitu kita datang melakukan pengecekan apakah sudah terpasang rambu portable terkait dengan parkir gratis, atau sudah terpasang, spanduk menyatakan bahwa di sana parkir gratis, itu pasti petugas ataupun juru parkir liar tadi nggak ada di lapangan. Ini yang kemudian begitu petugasnya pergi, selesai pembinaan, mereka muncul dan kemudian melakukan pengaturan secara mandiri, untuk kemudian di sanalah timbul konflik dengan pelanggan dari minimarket yang pesan. Nah pengawasannya seperti apa? Misalnya nih, dari satu tempat dia sudah ditetipkan, kemudian nanti datang lagi, nanti pengawasannya seperti apa? Kami sedang berkoordinasi dengan pengelola minimarket untuk diberikan akses CCTV ke pusdatin dinas perhubungan, sehingga kami bisa melakukan pemantauan secara online, secara on time, di mana lokasi-lokasi yang kemudian di sana ada petugas ataupun juru parkir liar yang melakukan pengelolaan. Ini yang sedang kami diskusikan. Memang kita tidak akan minta seluruh akses, karena itu tentu mereka punya privasi terkait dengan kameranya, tapi yang kami harapkan bisa diberikan akses kamera di lokasi parkir itu saja. Sehingga di-SUV bisa melakukan pemantauan, begitu mulai ada juru parkir liar, kita bisa terjunkan tim untuk melakukan penerbih batu. Terima kasih telah menonton!